Oh Oh Hahaha Loh Larang Oh Motornya keren keren nih Oh ini Tanyain langsung le Apa yang punya le Oh Tanyain langsung Hahaha Loh Motor lu tuh kinclong banget Kayak kepalanya Hahaha Yoi Lu mah coba le Lu bakalan jadi perempuan pertama yang naik motornya gilang Emang gua mau Harus mau Harus mau Harus mau Kasian ga ada cewek naik Bro Liatin tuh temen lu tuh Baru bisa bawa cewek kalo ada motor Hahaha Agak ada Masih kredit Nanti rusak Hahaha Liat dong Ah Ini Pertama ini dari Dan terakhir kayaknya dia bonceng perempuan nih Hahaha Gila keren Baru rumah dong berarti Polnya dong Ini belum seberapa Hes Head equity sales kita ya tahun lalu ya Oh iya Kalau rumah di menteng doang mah kebeli Belum seberapa Segala pelek dibeli sama dia Merci ku Kepedif Si Dar Dar Oh minggu lalu ya Minggu lalu dia bawa kuda putihnya main ke Singapura Bukan musim sale mah Hesa Udah deh Kenapa sih Kalian jadi kayak ibu-ibu gue sih begini Maaf Maaf kebawa Eh bro bro udah lu jangan kayak orang susah deh Kalo gua ada di posisi head equity sales lo Rumah di menteng dua gue beli Korong Ngeri Lu gak percaya Nih di barata sekuritas Tahun lalu untuk posisi unit manager penghasilan tertinggi nya siapa? Kevin Adiaksa Berapa sih? Kecil lah kecil Satu koma sekian M Yang lain kan dia Lu tuh kalo cuman dapet 800 juta Kau sapa kita main M Lu gak percaya sama omongan gua lang Percaya Tapi lu masih kalah Mau tau mas siapa? Maesa Ah rese lo Dia closing di 2M Diam-diam aja Itu bener Enggak Kau dapet 2M lu ada di sini gila lo Hahaha Info ada Lea dong Oh bener Gua pindah geng lu deng le Gua balik bro Gua balik bro duluan Eh eh bareng 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 Lanterin gua ke bawah ya Iya 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 Gua mas siapa? Udah gak apa-apa itu pertama kali Dan terakhir lu bonceng orang udah Hahaha 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 No, it's something It's better Terima kasih telah menonton! 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 Makan siang? Oke ya! Boleh! Sampai ketemu! Iya! Bye! 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 Telat. Gak apa-apa. Aku udah pesenin makanan juga buat kamu. Oke. Ada apa? Aku dapet promosi. That's good. Sekarang aku jadi kredit analis group head. Thank you. Yang lain udah dikabarin? Belum. Kan tadi di telpon aku udah bilang, aku mau ngasih taunya ke kamu duluan. Kenapa gak dikabarin? Bukannya kabar bagus. Ya. Ya pasti bakal aku kasih tau kau yang lain. Tang aja. Tapi ke kamu duluan. Oke. Harus dirayain ya makan malam. Oh iya dong pasti. Terus kalian sama tanggal tiga, oke? Tanggal tiga. Boleh. Silahkan. Makasih mas. Makasih. Aku pikir ada masalah penting apa. Emang harus ada masalah dulu gitu? Oh enggak. Kita baru bisa ketemu berdua kan sekarang? Enggak. Aku 24 jam buat kamu. Dan buat yang lain. Kalian kan temanku. Kalau aku yang cerita boleh? Cerita apa? Bokap. Konservatif banget. Enggak kepikiran kalau investasi di capital market. Dia cuma mau beli tanah. Masa sih? Itu klien aja bisa kan? Beda. Beda banget. Bedanya? Kamu enggak kenal bokapku sih. Aku emang enggak kenal banget gimana bokapmu. Nah kamu? Ke klien? Daru kenal juga kan? Iya. Nah bokap? Kamu udah pasti kenal banget gimana karakternya. Terus kamu malah enggak bisa. Ayo lah Hes. Gini aja deh. Kalau sampai kamu bisa ngajak bokap untuk masuk ke capital market. Aku janji. Bakal kasih apa aja yang kamu... Oh mulai taruhan kayak gila. Enggak. Anggap aja ini hadiah. Mau motivasi kamu. Gimana? Oke Adia. Apa aja? Apa aja? Dia. Pak Kevin. Iya pak. Saya bisa minta tolong untuk hilangin ke OB. Tolong bikinin saya satu cangkir kopi. Oh iya. Segera pak. Terima kasih. Pak Kevin. Tadi aku udah sempat nyari OBnya. Tapi ternyata pas aku jalan ke sana. Enggak perlu. Saya udah tutup lelokopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumpen bu. Ngerayin apa? Itu loh. Transaksi tanah bapak kamu yang digusul. Alhamdulillah lancar. Bapak di mana bu? Itu di depan. Semua makan bu. Diantar bu. Eh eh eh. Tanahnya udah laku pak. Alhamdulillah. Uangnya gak banyak dibawa bakar. Di bawah kasur. Biar lebih aman. Pak. Apa? Mau meyakinkan bapak. Untuk investasi di kantormu. Iya pak. Heh. Telat. Assalamualaikum. Hehehe. Gimana, gimana? Iya, iya. Baik, baik. Besok kan? Iya. Baik, besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang jual tanah ya pak? Iya. Duit bapak buat beli tanah dia. Tapi gini pak. Ah. Udah telat. Pak. Mas. Makarannya udah siap. Ya. Ya, ya. Udah telat. Vin. Gue makan siang sama anak-anak. Lu mau ikut gak? Lu aja bro. Gue masih banyak kerjaan. Gue tinggal ya. Bang. Hoi. Tadi nutup di berapa? Bro. Kevin mana? Gak ikut. Boom band banget tuh anak. Analia juga tadi bilang gak bisa ikut sih dia. Lagi ribet. Lu hari ini ngeliatin sentral gak? Kayaknya ada yang mainin deh men. Naka cepet banget. Udah gitu ya, main itu-itu doang lagi. Gue sih udah curiga. Lu denger Kano? Kano. Kano mana? Muara. Oh Kano anak Muara. Muara sekuritas. Mainin dana nasabah ketahuan. Oh lu yang bener lu. Terus gimana? Pindah. Hah? Pindah ke? Kalo udah sekuritas. Kayak serius. Gak serius-serius. Masuk dia masuk. Dia pake berapa emang? Gak ngerti gue. Hei. Lu berdua bisa gak sih? Kalo ngumpul gini tuh gak usah ngomongin kerjaan. Hei. Lu sendiri tuh bisa gak sih kalo ngumpul gini gak main game? Assalamualaikum. Assalam. Aduh. Pak Jelani ya? Iya. Aduh. Sikat aja. Sikat aja. Iya, iya, iya. Nah. Tanahnya dari sini nih. Terus. Gak berak-berak. Lempung aja. Ada patok dong. Ada patok dong. Ada patok. Patok. Jadi gak simetris dong. Sebenarnya saban sih pak. Jadi maksud bapak saya kalo ditarik garis lurus itu pak, jadi kesannya belok ya? Gikit neng, gigit. Gapak memang beda rumah doang disitu. Kalo bapak luar sekalian di rumah saudara saya. Gampang lagi. Sekalian boleh bayar. Gak apa-apa. Bukan, Neku. Ini artinya masalah waris ini ya? Iya, iya. HGB dong. HGB bisa diatur. Ntar saya ambil suratnya. Ada masalah saya. Ini gak seudah nih ya? Iya, iya. Ini biasanya kalo udah sama saudara tuh ada ujung-ujungnya sengketan. Jangan kuatkan urusan saya. Ini kan ada waris. Ini keluarga saya. Semua takut sama saya. Jangan takut, jangan takut. Gini, gini. Saya. Saya ngomong dulu sama istri saya. Oh gitu ya, iya. Yang penting saya udah mulai seneng ini ya. Iya, terima kasih. Ini kan ada dua ini jadi masalah ya. Ya, insya Allah nih. Terima kasih, terima kasih. Ini ngomong-ngomong jangan sampai gak jadi nih. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ayo naik dong. Naik, iya. Ayo naik terus. Naik terus. Iya. Mas, tadi pagi bapak gak jadi. Gak jadi beri tanah. Udah cepat ngomong sama bapak. Cepat. Lepas, ayo. Gak jadi beli tanah ya, Pak? Hmm. Ademu pasti udah cerita sama kamu ya. Beli tanah itu bukannya repot ya, Pak? AGB, sertifikat. Gak mau coba investasi di pasar saham. Maksudmu apa? Usah efek. Bisa milih kok mau beli saham yang mana. Atau sales yang mana. Masih ragu. Ya, ini jujur aja ya. Bapak itu masih ragu sama investasi di kantormu. Takut dibilang judi. Nah itu. Judi apa enggak tergantung niat orangnya, Pak. Kita tuh semuanya berdasarkan analisa, Pak. Perusahaannya sehat apa enggak? Sahamnya bagus apa enggak? Ada saham syariah. Sama kayak pasar tradisional. Oke, gini. Kenapa Bapak selalu beli ayam potong dari Pak Haji Mansur? Ya, karena Bapak percaya sama Haji Mansur. Udah ngelakuin, Risa? Hmm. Ayamnya dikasih makan apa? Ditaruhnya di mana? Dipiaranya di mana? Yang penting bagi Bapak itu dipotongnya islami apa enggak? Setuju. Dan sebagai pialang yang baik, saya juga harus menawarkan saham yang baik kepada Bapak. Aku masuk dulu ya, Pak. Leah! Hey! Kevin! Kok main pagi-pagi ada di sini? Gak baik. Ikut aku yuk. Kemana? Udah, ayo ikut aku. Ada apa sih? Aku ada kejutan kecil untuk kamu. Ikut yuk. Hmm, jangan bikin penasaran dong. Coba kamu lihat dong ada apa di dalamnya. Eh, Leah, sorry. Sebelum kamu lihat ke dalam, sebelumnya aku minta tolong kamu untuk pejamkan mata kamu. Sekarang coba kamu bayangin kita berdua sedang berjalan di sebuah mal yang sangat besar. Kita berjalan dan kita berjalan terus sampai pada akhirnya kita berhenti di toko yang mewah. Di toko itu ada tulisan Erme. Serius-serius buat aku. Lihat dong, Finn. Wow. Bagus banget. Ah, Kevin. Gimana? Kamu suka gak? Suka dong. Anggap aja ini adalah hadiah ulang tahun dari aku ke kamu yang sedikit kecepatan. Gak apa-apa kan? Makasih ya. Gak apa-apa kan? Selamat siang, Pak. Eh, selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Anda usah, Anda usah. Saya tidak ingin merepotkan. Gak apa-apa, Pak. Itu sudah menjadi tegah saya. Begini ya. Saya datang ke gedung ini. Saya itu mau mengunjungi anak saya. Kalau begitu saya periksa dulu ke perbapak. Ya, gak bisa. Ini gak bisa. Ini proses dulu, Pak. Ya, gak bisa. Ini pribadi. Erna, kalau begitu minta maaf. Bapak tidak boleh masuk. Bapak, minggir. Jangan menyentuh saya, ya. Jangan coba-coba menyentuh saya. Tadi kenapa, Pak? Itu, satan mau pegang koper bapak. Ini gak bisa. Ini pribadi, kan? Ngapain, bawa koper ke sini? Bukangat siap, Om. Itu, Ben, men, ke kantor. Iya. Kenapa? Katanya di sini biasa M-M-an. Masa gini aja, Kak Kes? Gak bisa pakai Kes, Pak. Harus setor ke bank. Saya ambil formulir dulu, Pak. Enggak, enggak, enggak usah. Aku gak mau tahu itu, itu pesan kamu. Bapak tahu ngep, beres. Catet ya. Bapak udah bawa uangnya. Iya, Pak. Bawa pulang dulu, ya. Siapa, Om? Saya antar, Pak. Sebentar. Bro, masih zaman bawa duit di koper. Bagus, semua udah tahu dong. Gerek tiga konservatifnya dia itu datangnya dari mana. Itu tapi belum seberapa, Lang. Mas ikut gak yang di Bali? Yang mana? Masih, Pak. Gue pulang, nih. Gue pulang. Yang mana, ya, Bil? Yang mana, yang mana, yang mana? Gak ada. Jadi gini, dia duduk sebelah ibu-ibu, ya. Oh, gini, ya? Gini, ngeliatin Pak. Wah, ngeliatin, gini, gini. Buah, digampar. Ternyata dia gak bisa pasang seatbelt, men. Nora sama konservatif itu beda tipis, men. Tapi jangan gitu, dong. Sekarang ngeliat, Maesan, nih. Ya, gak gitu juga, sih. Jadi kamu mau minta apa? Hah? What's what's? Apaan, nih? Hadiah. Ya, hadiah apaan? Enggak, gak usah dibahas. Mas, cuma mau ngasih hadiah. Gak, gak, gak. Hadiah apaan gak? Mas, bilanya cepetan, dong. Eh, kenapa balik? Gue mesti balik ke kantor dulu. Gue duluan. Mas, mas, mas. Saya aja. Gue sama, Vin. Iya, ntar dulu, dong. Lagi enak. Gue duluan, ya. Gue duluan, ya. Iya. Ya, Vin. Oh, tapi dibayarin, loh. Dibayarin. Gak usah bahas Bali lagi. Terus hadiahnya gimana? Malam, Pak. Eh. Gimana saham, Pak? Udah berapa? Naik beberapa poin. Jadi, kapan Bapak bisa jual lagi? Jangan dulu, dong. Nanti aku kasih tau waktu yang pas. Saya masuk dulu, Pak. Oke. Oke. Kemarin itu kau jual saham terlalu cepat. Saham yang mana, Pak? North Sea Petroleum. Harusnya bisa naik beberapa poin lagi. Tapi kan Pak Mahar udah dapet untung, Pak. Tapi harusnya saya bisa untung lebih besar lagi. Masalah saham itu hanya dua hal. Instinct dan timing. Itu aja. Kalau itu sih, saya juga paham, Pak. Tapi kan apa pernah selama ini saya mengecewakan Pak Mahar? Bah. Saya mau ngilang seminggu ini. Mau kemana, Pak? Saya mau liburan. Kamu gak bisa cari saya. Semualah komunikasi saya matiin. Dan saya gak mau kejadian North Sea Petroleum untuk ruang lagi. Paham? Oke, Pak. Baik. Jangan 1100, Bos. Ya. Lepas ya, Bos. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Tadi pagi kan udah dikasih laporan, Pak. Ya, sebentar. Sebentar. Sebentar saya telpon. Teleponnya lain kali ke kantor ya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Bos? Waalaikumsalam. Oke, oke. Oke, aku masih panggungin dulu deh ya. Ya, ya, aku masih panggungin dulu deh ya. Ya, Pak. Ha, ha, ha. Oke. Waalaikumsalam. Aku memang sayang Sayang sama kamu Aku memang menetarati Ternyata? Lu ngomongin dulu, lu ngomongin apa? Aku ngacor. Tapi, nanti dulu. Ini itu sebenarnya kita di sini. Dalam rangka. Wah, lu parah. Lu udah duduk di sini lagi. Hati-hati lu ngomong sama grup head analis. Kredit analis grup head. Oh, awal. Awal, ya. Naik jabatan. Lu tahu? Tahu. Ini kok gua selalu update, Ben. Tahu. Kok gua nggak tahu? Sorry. Jangan, selamat ya. Thank you, ya. Kenapa di sini? Lu nggak dikasih tahu, Bu. Kenapa di sini? Formal banget. Lu ke toilet dulu deh. Gua salah ngomong, ya. Dapetin posisi itu nggak gampang, men. Lu harusnya menanya cuma nanya kenapa di sini. Jangan lupa, Kak, dong. Nggak. Gua cuma nanya terpaling kenapa di sini. Iya, tapi hal-hal lah. Officiate something, men. Okey? 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 selamat menikmati kevin mana belum datang-datang telpon dong aku salah ngomongin tempatnya bagus sama banget sorry gue telat bro mobil siapa nih? ya mobil gue lah masa mobil orang gue pinjem baru? iya dong oh lu beli apaan lu? Humphrey H3 tadi siang masih yang lama? gue sengaja bro karena kan hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita semua terutama untuk kamu happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you make a wish dulu dong oke oke amin udah ya so sweet happy birthday cantik makasih ya leh maaf ya gue lupa maaf maaf awas ya jangan sampe lupa lagi iya gue catet di phone gue awas ya gak boleh lupa lagi maaf aku lupa makasih ya fin bunga wetart kado yang udah kecepatan kemarin thanks ya semoga kamu suka ya pasti dong suka banget thank you ya oke guys let's cheers for birthday girl thank you cheers wih di ngeri ngeri hati-hati-hati jangan dipegang ya nanti rusak nih kalo mau liat tuh pelan-pelan ya orang yang revolusioner itu selalu selangkah lebih depan dibanding orang yang konservatif playing safe is not my calling bro boleh 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 tapi gak mau berapa cc nih lu ngapain nanyain berapa cc mobil gue mau diadu sama motor lo wah lah sama motor gue iya yakin lo berani gak lo ya berani lah hes ikut gue yuk enggak balapan ya yaudah langsung abis itu langsung ke sana ya oke gue gak kuat men oke kamu ikut aku ya oke yaudah langsung ke sana ya selamat menikmati selamat menikmati lea lea pagi pak leh hei aku minta maaf kemarin aku lupa yaudah lah hes cuma nolong tau aku berlebihan kita gak ada masalah kan aku balik kantor dulu ya bentar hes kamu tuh gak peka ya tentang aku ngajak kamu lunch aku ngasih tau kalau aku dapat promosi kamu orang pertama yang tau bukan yang lain terus kamu masih gak ngerti juga kenapa kamu jadi orang pertama kenapa aku neraktirnya pas tanggal 3 oh aku kan udah minta maaf aku pikir gak ada masalah kalau satu kata maaf itu memang untuk hapus satu kesalahanmu berarti sekarang kamu butuh banyak banget kata maaf untuk hapus semua ketidakpedulianmu halo Analia ya bisa kalau bisa ya aku langsung jalan ya ya sampai ketemu hai bro lagi pada kumpul ya anak-anak iya nih gue juga ngumpul sama temen-temen gue cuman pernah gak asik karena yang mau tarohan eh bro gue pasang Vettel ya Red Bull Red Bull for life yoi pasti menang tuh Vettel tuh oke bro come on Vettel salib dong lang itu tuh gaya kayak taruhan berapa ratus juta aja paling cuman serokok sembarang eh gue udah hafal come on Vettel come on come on last lap last lap come on Vettel ya 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 Vettel Vettel aduh lo kayak yang taruhan aja lo taruhan gue emang lo dari tadi berarti ngepingin gue telfon dong iya wah tau gitu gue salah-salahin dong yang penting kan Vettel kita menang men kita yaudahlah lo menang kan itu namanya mebeng men ya gapapa sama-sama menang kayaknya kayak menang aja disini anak tetap kacau nih anak nih seru banget ya wah duluan ya oke nah tapi fair dong gak ada fair fair udah duit lo gak bisa lo yaudah gue balik ya assalamualaikum assalamualaikum masih saham bapak turun apa naik poinnya tapi jangan nanya terus rusak ya kalo bapak gak ngecek nanti turun dari 10 ribu jadi seribu gak gak mungkin pak sederastis itu kasuistis banget kalo gitu kita jual aja besok jangan pak fundamental perusahaannya sehat sahamnya bagus kenapa dijual sih halo selamat pagi kevin ya saya bapak nama hesa oh om apa kabar om cuma ya apa mau ngecek gitu saya kan itu beli apa itu saham aduh wahana glia sejahtera nah itu kata kata mahesa itu aman-aman aja nah ini ini terus terang ya ini terus terang itu kan sebetulnya turun terus kan oke sebentar saya cek dulu om ya kalau om sendiri maunya seperti apa enggak itu saham itu saya jual apa enggak sebab menurut bahesa jangan dijual kalau menurut saya sih lepas aja om karena properti sekarang tuh mengerikan akan ada peraturan bank baru yang menetapkan bahwa bank hanya menalang 70% di agar rumah jadi DP nya tuh bisa sampai 30% om jadi saya pikir tuh orang akan mikir dua kali lah zaman sekarang untuk beli rumah jadi om jual aja gitu oke 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 makasih avin ya sama-sama 1.300 bentar bos bentar bos ya bos banyak barangnya banyak ya bentar bos pak 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 esak kenapa telfon ke handphone sih telfon ke kantor kalau transaksi bapak minta saham bapak dijual pak harganya lagi turun rugi kalau jual sekarang bapak kan udah bilang dari kemarin pak dengerin saya deh percaya sama saya tunggu dulu sebentar udah 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 bapak gak mau denger bapak gak mau denger sekarang jual pak bapak pak ada di lantai satu sebakaran makasih pak pakai bapak belum mau ketemu sama mas lebih baik sahamnya dijual aja mas ikuti napa maunya bapak pohon perhatiannya sebentar selamat malam saya ucapkan pada rekan-rekan saya terutama sahabat-sahabat saya juga dan juga papa yang telah hadir di apartemen baru saya pada malam ini sebenarnya tidak ada acara spesial atau agenda khusus apapun cuma menikmati makan dan minum seadanya saja dan juga pada malam ini saya ingin mengumumkan sesuatu bahwa saya telah diangkat menjadi head equity sales di barata sekuritas makasih pak ya saya rasa cukup sekian dan please enjoy silahkan dinikmati makan dan minumnya terima kasih selamat menikmati terima kasih congrats bro thank you man thank you bro selamat maksudnya terima kasih so papa masih ingat kan sama Gilang sama Irfan yang ini sih papa gak bakalan lupa halo apa kabar om baik baik makin ganteng aja bisa aja apa kabar dan kalau sama Analia papa masih ingat dia ini pacar Kevin sorry Kevin kalau temen perempuan kamu papa gak pernah ingat tapi kalau Analia papa gak pernah lupa apa kabar om baik baik gimana saya semua berlangsung guys please enjoy silahkan makan minum sejak kapan sih kita pacaran ya ampun Le aku ngomong kayak gitu tadi aku spontan gak bisa gitu dong Vin kamu keberatan ya apa yang tadi aku omongin itu berasal dari hati karena emang itu yang aku rasain aku beneran suka sama kamu Le aku gak bisa Vin sorry pasti karena Mahesa ya aku gak ada apa-apa sama Kevin beneran kalau ada apa-apa juga gak masalah kok kamu marah ya enggak bodoh banget ya aku aku pikir kamu bakal kecewa kalau aku jadian sama Kevin stupid Le oke selamat menikmati 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 tadi bira abis ngobrol sama bapak ngobrol eh apak ternyata yang nyuruh bapak untuk jual para bayi itu mas Kevin walked in reopen juga enggak tau tapi bapak bilang bapak nelpon mas Kevin terus mas Kevin nyerahkan bisnis penda角重ing untuk jual para bayi itu Lu ngomong-ngomong sama bokap gue. Gak ngacok lu. Eh, gua gak ngomong ngacok ya. Gua cuma jelasin situasi pasar yang ada. Tujuan lu apa? Hess, lu parah kayak gini bukan karena bokap lu kan? Tapi karena gua udah berhasil berbuat analinya dari lu. Iya kan? Udah berapa lama lu pengen giniin gue? Giniin lu gimana sih? Gua ditemenin lu! Lu harusnya kecambur deh urusan gua. Ya, justru gua harus tanya sama lu. Udah berapa lama lu tahan ga ngelakuin ini sama gua? Hess, yang pasti ketika gua ajak lu gabung disini, gua pengen sama lu sama-sama yang amai sukses. Tapi ketika lu udah dapet semua apa lu ingin sama gua? Engga kan? Gua resign besok! Akhirnya sekarang lu tau kan gimana rasanya kalo gua berpercaya sama orang lain dibanding anaknya sendiri? Tarko? Leng себя sia�ast gausing-se kain digitu. Free taćin dan didakan sentieni jalan kepala. Bus sections di tanya jalanшей Kamu kelihatan capek banget Aku ngelakuin satu hal yang gak pernah aku lakuin sebelumnya Aku ambil semua uangku, aku taruh di satu saham Dia naik aku lepas, pindah ke saham lain Kamu nekat banget ya? Gak apa-apa, gak ilegal kan? Untung gede atau hancur sekali ya Tapi gara-gara taruhan kita waktu itu, Hez Bukan Bokap jadi kayak gini Bukan Bokap jadi gak mau ketemu sama kamu, Hez Bukan salah kamu Aku yang salah Berarti aku masih punya utang Kamu mau apa? Kamu udah gak bisa ngabulin permintaanku Emang kamu mau apa sih? Kalo gak malu-malu banget aku masih bisa kok Kamu mau apa? Pulang Nanti Kevin nyariin kamu Tung Subscribe Yang, kamu tahu nggak? Aku dengar ada sebuah perusahaan penambangan emas terbesar di Kalimantan akan IPO Oh ya? Dan yang megang IPO-nya itu dana Tama Aku yakin respon pasar pasti akan sangat bagus Dan langsung jadi blue chip Kamu tahu dari mana? Ya aku tahu dong dari source aku Kan aku juga jago ngeriset Kamu kenapa sih kok keliatannya capek banget? Ya sayang, banyak kerjaan Lagi banyak yang ngajuin kredit Mau nggak mau kan harus aku yang analisa data mereka kan? Nama perusahaannya apa? Banyak Ya ada beberapa lah Ini kamu langsung ngantriin aku pulang kan? Kok kita langsung pulang? Kita pergi mana? Kita makan atau kita ngopi yuk? Kita udah lama nggak jalan bareng loh Iya sih Tapi sorry ya Pasti kerjaan kamu lagi kan? Nah, kita udah tahu Aku ada PR Dan harus beres besok pagi Yaudah kalau gitu kamu kerjaan PR-nya di tempat aku aja Aku janji aku nggak bakal ganggu kamu Nggak percaya Aku janji aku nggak akan ganggu kamu Tapi janji ya Aku janji pakai I Janji pakai I, nggak ganggu pakai U Pakai U Oke Oke Iya Lea, makan dulu yuk Mangi banget, kamu masak apa ya man? Aku masak spaghetti bolognese ala Kevin Tapi aku cuci muka dulu ya Lengket banget soalnya Yaudah, kamu pakai aja kawar pandi Anduknya ada di dalam juga Oke Mm Hmm... Leah, makan yuk! Nanti kebur dingin loh, enak. Iya, udah kok, bentar-bentar ya. Tidak. Untuk nona cantik. Terima kasih. Iya. Ini adalah masakan spesialis aku. Biasanya kalau aku masak spaghetti bolognese ala Kevin, biasanya enak. Coba. Hehehe, kamu cobain ya. Tuh, kamu ambil sausnya. Tidak. Tidak. Hmm... Gue denger kok, pendapatan lo pecahin rekor kan kemarin. Itu yang main feeling lo. Apa gimana sih? Yang pasti sih gue gak spekulasi. Enggak ngalahin gue dong? Berarti lo punya sumber. Ya, gue cuma denger sedikit gosip mengenai karya manunggal, titian murni. Ya begitu deh. Kalo gitu sekarang lo lagi denger apa? Kalo sekarang gue bilang coba lo masuk ke CKMI. Citra Kalimantan Mining. Lo masuk sekarang. Tapi ini gue kasih tau cuma sama lo. Dan sama lo doang ya? Ya, kalo gue sih sekarang lagi ngincir Salendra. Reksadana sahamnya lima tahun terakhir konsisten ngalahin kinerja indeks bursa kita. 183%. Oh iya? Lo bayangin aja. Kalo misalnya fund managernya bisa jadi klien gue. Gue bisa dapet trading banyak men. Ajok gue lalang. Makanya lo jangan jauh-jauh dari gue ya. Biar lo kecepratan juga ntar. Makan sih gue. Good luck ya. Itu 185 pesada. Serius? Untuk mereka yang bertanya-tanya. Dalam hidup, apa yang dicari? Dengar panggilan ini. Kejar mimpi. Tanpa peduli besar atau kecil. Jangan berpikir dua kali. Ragu-ragu tak pernah memberi kepastian. Melangkahlah kemana hati ingin melangkah. Go ahead. Panas membuatmu mudah berketombe. Kalahkan panas dengan clear ice cold mentol. Dengan nutrium tan dan mentol. Jadikan kulit kepala tak berketombe. Terasa dingin dan segar. Clear. Kesegaran maksimal. Tak ada ketombe. Tak ada yang kusembunyikan. Kesegaran maksimal. Aduh. Pasti itu aja yang kagol sih ah. Eh. Bikin kesel aja sih. Yang bikin kesel itu. Gak bisa nonton drama Korea. Gara-gara suami nonton pula terus. Kalau mau jual TV. Ke OLX aja ya. Biar suami sayang beli buat saya. Pak Bagus dan jutaan pembeli lainnya. Menunggu barang bekas anda di olx.co.id. Kalau bisa jadi duit. Kenapa enggak? Bermula dari awal yang sederhana. Melampui berbagai rintangan. Demi keyakinan akan sebuah kualitas. Racikan sempurna telah tercipta. Daul. Sekarang. Selamanya. Di Samsung. Kita rasa legendaris. Terus. Saya baru aja sampai di Indonesia. Waduh, bagus-bagus. Bagus-bagus. Kalau gitu kamu kumpulin aja semua staff. Besok kita meeting jam 9 di kantor. Ya, oke. Tah? Yuk. Oke. Thanks ya. Hari ini kamu bener-bener udah jadi temen yang paling baik se-dunia. Oh, jadi selama ini gak baik. Oh, 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 gak boleh. Gak boleh begitu. Kenapa? Kantor. Oh, bos. Nah, harus ingat. Harus ingat, ya. Akhirnya kalau bosan, saya pake pupir dong. Mana sih supirnya? Kevin. Iya lah, siapa lagi? Kok baca aja sendiri nih? Sorry ya, Le. Aku gak bisa jemput. Padahal, aku juga udah gak bawa mobil nih hari ini. Wah, bener nih. Dia pasti ke showroom tuh. Ngapain? Dia kemarin sempet browsing mobil baru. Kayaknya lagi hoki tuh anak. Main di titian murni sama karya-karya something. Karya... Karya menunggal? Iya, iya. Kayaknya karya menunggal deh. Tapi dia baik sih. Dia ngasih rekomendasi gue sama Gilang suruh main di Citra Kalimantan. Oh, Citra Kalimantan main nih? Iya, persis. Nah, kalau misalnya emang gue risetnya bener, gue pengen sih Cipin disitu. Hai. Lea. Kamu kenapa sih? Lea, hei. Ada apa sih? Aku gak nyangka ya kamu manfaatin aku. Itu sama aja Insider Trading. Aku gak ngerti kamu ngomongin apa. Kamu ngambil data nasabahku kan? Citra Kalimantan Mining, Titian Murni, Karyuman Unggal, iya kan? Itu kan aku cuma ngeliat. Sama aja, Vin. Semua perusahaan itu lagi aku analisa kelayakannya. Oke, jadi sekarang informasi dari pacar sendiri bisa dikategorikan sebagai Insider Trading. Lea, please come on. Aku gak pernah kasih info kamu. Kamu yang ngambil dataku. Semua itu belum dipublish. Artinya, ilegal, Vin. Lea, hei, hei. Kamu tau kan pekerjaan aku itu apa? Aku ini seorang broker. Jadi informasi sekecil apapun harus aku manfaatin. Kamu bukan broker. Kamu licik. Kalau begitu siapa yang berbicara broker di sini? Mahesa. Apa hubungannya sama Mahesa? Karena semua selalu terhubung dengan Mahesa. Kamu, Papa, semuanya itu Mahesa. Kamu tau banyak tentang Mahesa. Tapi apa kamu tau tentang aku? Kamu gak pernah cerita. Karena kamu gak pernah nanya. Kamu tau gak apa hadir ulang tahun dari Papa ketika aku umur 18 tahun? Papa ngasih lukisan harimau ini ke anak ulang tahun umur 18 tahun. Mana aku ngerti maksudnya itu apa? Papa cuman bilang bahwa gak pernah ada yang namanya dua harimau di dalam satu gunung. Mana aku tau itu artinya apaan? Sampai pada akhir setelah selesai kuliah, aku mengajak Mahesa untuk gabung di sekuritas Papa. Aku udah lupa tentang lukisan ini. Aku udah lupa tentang kata-kata itu. Ketika Mahesa menjadi lebih berhasil dari aku dan dia menjadi nomor satu di mata Papa, aku langsung ingat apa maksud kalimat itu. Ternyata harimaunya itu adalah Mahesa. Jadi aku harus mengalahkan Mahesa. Tapi kamu gak bisa hal-halin semua cara, Vin. Gak bisa! Lea, kamu gak usah naif deh! Orang akan melihat siapa kita itu! Bukan bagaimana kita mencapainya! Buat aku gak masalah. Mau ada dua atau tiga harimau dalam satu gunung juga. Kamu liat harimau itu? Sepian kan? Dan satu hal lagi yang kamu harus tau. Aku juga gak semuanya tau tentang Mahesa. Oke, bagus. Tolong langsung dikembalakan ya. Terima kasih. Selamat siang. Halo, Kevin. Eh, saya mau minta bantuan sama kamu. Saya lagi butuh dana. Jadi, tolong kamu jual semua saham-saham saya. Waduh, Om Gustom. Muncul-muncul langsung menarik aja, Om. Apa kabar dulu nih, Om? I'm very well. Seperti biasa. Menikmati hidup. Vin. Jadi gini. Saya lagi butuh dana secepatnya. Kamu jual aja semua saham-saham saya. Kan uangnya lebih cepat. Daripada kalau saya jual aset saya, butuh waktu lama nunggunya. Tapi, Om. Nilai saham Om sekarang sedang turun, Om. Jadi kalau menurut saya, jangan dilepas, Om. Tahan aja dulu. No problem, no problem. Gak apa-apa. Kebetulan, saya lagi butuh dana cukup besar. Jadi kamu jual aja. Atur aja, Vin. Oke, baik. Saya akan cairkan dananya, Om. Very good, very good. Iya, iya, iya. Terima kasih, Vin, ya. Eh, by the way, salam buat bapak kamu, ya. Ya, Om, nanti saya sampaikan. Sama-sama. 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 mana kevin mana kevin kevin mana kevin ada yang tahu dimana kevin dimana kevin dimana kevin kenapa bisa dibantu pak bisa tunggu di ruang tunggu aja saya nggak ada perlu sama kamu ada tamu marah-marah nyariin berapa siapa saya kurang tahu pak saya perlu ketemu sama kevin sekarang iya pak biar saya ngurus Om silahkan ikut saya kamu muncul juga mana janji kamu kamu bilang bisa cair dengan cepat tapi ini udah seminggu lebih saya akan jelaskan semuanya silahkan duduk fin kamu janji sama saya bisa diurus secepatnya mana sampai hari ini belum juga begini Om kalau masalah dana itu tinggal saya cairkan tapi permasalahan dan nilai sahamnya sedang turun dan kemarin saya juga tidak masuk kerja kalau begitu saya harus ketemu sama papa kamu om saya harap om tidak melibatkan papa saya di urusan seperti ini nanti beliau mengira saya nggak bisa menghandle investor ya tapi gimana dong Oke saya akan bekerja untuk memenuhi semua permintaan Om saya akan mengabari Om sepatnya itu janji saya film awas ya kalau sampai kamu bohong saya akan langsung nemuin papa kamu saya akan melibatkan tomolong happy ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mecek berapa dana saya berapa saham saya karena saya percaya sama perusahaan bapak semuanya saya serahkan sama Kevin untuk mengelola saya ini gak habis pikir saya cuma mau mencairkan dana tapi butuh waktu lama sekali pak saya paham setiap investor dapat menarik dananya kapan saja. Ya, oke, pasti ada prosedur yang harus dilakukan. Ya, kalau soal prosedur, saya tahu, Pak. Dimanapun di dunia ini dibutuhkan prosedur. Tapi apa iya? Harus lewat dari satu minggu, Pak. Satu minggu lebih? Pak, saya minta maaf sebelumnya. Saya ini curiga. Jangan-jangan uang saya dipakai sama anak bapak. Kalau begini caranya, saya bisa aja melaporkan Kevin... Pak Gusom, jangan berasumsi seperti itu. Ini adalah masalah internal beratah sekuritas. Jadi, biar saya tangani masalah ini sendiri. Pak Gusom, gak usah turun tangan. Tenang aja, Pak. Secepatnya akan saya kabarkan. Oke? Kenapa kamu tidak cahirkan dari Pak Gus, Pak Gusom? Masalahnya di mana? Begini, Pak. Papa tahu kan kalau Om Gusom itu adalah investor lama kita. Dan Om Gusom telah membawa banyak orang untuk menaruh dananya di tempat kita. Sekarang coba, Papa, pikirin. Apa jadinya kalau tiba-tiba Om Gusom mengambil seluruh dananya dari tempat kita? Bukan gak mungkin kan kalau seluruh orang di link-nya dia itu akan melakukan hal yang sama? Papa tahu. Tapi bukan begitu caranya. Pak, Kevin hanya menahan dana itu sementara waktu aja. Ya, mudah-mudahan Pak Gusom akan berubah pikiran. Kevin cuma gak mau sampai terjadi kepanikan, Pak. Bukan itu kan yang Papa mau. Sekarang Kevin cuma minta tolong Papa serahkan masalah ini kepada Kevin. Itu juga kalau Papa masih percaya sama Kevin. Ya sudah. Kamu selesaikan masalah ini. Ayo sana. Ya, halo, Mas. Iya. Saya itu cuma minta dana saya dicairkan. Tapi sampai hari ini, dana saya belum cair-cair juga. Waduh, Mas. Itu perlu dicek, tuh. Masalahnya Mas Gusom aja bisa di pretelin, apalagi saya. Iya, saya tahu kalau mengenai itu. Oke, oke. Kalau gitu kita ketemu setelah saya break syuting ya, Mas. Oke, Mas. Halo, Bung Irvan. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Ini si Mas Gusom tuh dananya belum turun. Wah, kenapa, Mas? Aku yakin dipakai sama brokernya. Wah, gawat dong. Gila juga tuh brokernya. Laborin aja sekuritasnya, Mas. Ya, memang seharusnya sih begitu ya. Oke deh kalau gitu ya. Sampai ketemu ya. Oke, yaudah Mas. Siang, Pak. Siapa ya, Pak? Saya cari informasi cepat ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sikit. Iya, Pak. Tolong jelasin apa maksudnya ini. Yang mana ya, Pak? Kemarin gue udah bilang sama lo begitu Kalimantan kena 6-2, langsung lo lepas semuanya dong. Lo ngapain pagi tahan segala sih? Hei. Hei. Ada apa sih? Lo bisa gak sih lupain dulu masalah kita? Gue emang udah ngelupain karena menurut gue itu gak penting ya. Oke, saya cerita. Lo punya masalah apa? Bukan gak usah, Pak. Akan jadi urusan gue kalau lo pakai dana nasabah. Sekarang gue tanya sama lo. Peduli lo apa sih? Lo udah gila ya. Kasih karyawan gimana? Gue harus ngomong sama Bok Lo. Jangan pernah bawa bokap gue untuk urusan gigi. Bokap lo pemimpin gue di sini. Gimana kalau jadi rasa besar-besaran? Bagus. Kalau sampai itu terjadi bukan gue doang yang hancur. Tapi lo akan ikutan hancur. Tujuan lo apa sih? Ben, lo mau rusak sama sekuritas ini? Sampai jumpa. Halo. Mau oke? Ya udah. Bye. Cabut yuk. Parah. Dua hari gak masuk kantor. Pantesan gue telfon handphone yang gak pernah aktif. Mana tuh anak? Gak tau. Gue khawatir sih. Cari aja deh. Iya. Cari kemana? Kok gue? Oke. hati dong. Apa lo? Tau lah kok. Gue udah gila eh. Gue udah minta maaf. Banyak bicara. Ini masalah. Anah. Kalo. 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 Wegak. Beralak. Gaa! 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 Kalo! Tau. Rang Semua ngapain pada sini? Abis berantem ya? Gak enggak lalu nih Bikin rusuh di club Enggak udah enggak enggak Masih dibahas Ya kita yang kena Vino mendingan jujur aja deh Lu pake dana nasabah apa enggak? Iyeh Aku lakuin semua itu Gua mainin saham yang pagkustong Tampak sepang tahun dia Samay gue juga Terus gue beli yang lain Amaharet juga kenapa? Itu kan ilegal Pedana sih, Vin Mendingan lu langsung beresin di kuruan Tapi saham yang gue mainin itu Itu nilainya naik Tapi justru yang kemarin gue bilang sama lu Ingat kan? Citra Kalimantan Itu gue banyak sih Disitu terus semua Kemalai drop dan Gue udah gak tau lagi deh Yang harus dibalikin di mana Siapa aja yang tau? Bokap tau Oh Gustom kayaknya udah mulai curi enggak ya? Ya pasti loh orang menurut dia Relasinya Gustom tau Gawat kalo sampe mereka gak percaya Mubarata Terus Sekarang apa yang mesti kita lakukan? Kita Lu aja kali Nah Jangan sampe jadi rumor Udah jadi rumor kali Maha Esa kan Lu sendiri yang bilang sama gue Iya gue tau Kita stopin rumornya Harus ngomong sama Gustom Rencana selanjutnya nanti kita pikirin Tidak perlu kamu nemuin saya disini Tolong pak Sebentar Bentar saya dulu sebentar Ada masalah penjualan kita liatkan Tapi kalo sekarang Sebarin rumor Semua orang tau Mereka akan ngarik uang pak Kalau kamu tau kan Iya Uang saya stuck di tempat Iya saya Gimana kalo 50% nya Kita kembalinin Hari ini Saya kembalin hari ini Tapi kasih kamu waktu Untuk sisanya Tolong Percaya sama saya Saya kasih kamu juga Iya Terima kasih Terima kasih Itu sekarang kamu Iya Sekali lagi terima kasih pak Kita dapat nomor telepon sama alamatnya Samperin aja langsung Penasaran juga gue Menurut data yang kita terima Transaksi dan produktivitas tambang Malah itu Nah Itu karena saat ini Di erotasi yang berfungsi Gimana mas Udah ada dana ya Belum juga Malah dari mereka ada yang dateng kesini Mau kasih jaminan Dan mereka minta waktu lagi Mas Yang kayak begini nih Jangan terlalu dikasih angin Lapor bapak PAM Biar mereka yang urus Tapi saya tuh gak enak Dia itu kan anaknya Pak Rendra Saya gak mau Kalau sampai kasus ini Jadi kasus pidana Saya ngerti mas Saya ngerti Tapi mas sendiri kan yang rugi Kita yang rugi Sayangnya saya lagi dalam proses syuting Kalau gak pasti udah saya bantu Sekali lagi nih mas Lapor bapak PAM Beres Mereka yang urus Akan saya pertimbangkan Selamat siang Mohon maaf dengan bapak siapa Alamatnya Pak Baik Pak Nanti akan kami periksa kecurigaan Bapak Terhadap penggunaan dana nasabah Dari beratah sekretas Pak Tanpa sepengetahuan Aku seneng kalau masih mau bantuin Kevin Memang ada alasan aku Untuk gak bantu dia Kalian bukannya hubungannya Akhir-akhir ini gak oke ya Iya Cuma perasaanku aja nih Iya memang konflik yang terjadi Antara aku dan Kevin Akhir-akhir ini Aku yakin gak akan merubah Persahabatan kita yang sudah terjadi bertahun-tahun Iya sih Kamu gimana? Aku dan Kevin udah putus Tapi aku yakin sih Kita pasti masih bisa berteman lagi kayak dulu Pasti bisa Biar waktu yang memilah Mana teman yang hilang dari memori kita Atau tetap bisa sel otak kita Dan gak pernah pergi PEMBICARA 1 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 Kalau kita paksain kesanapun kita gak bisa ngapa-ngapain Jadi udah nih gak bisa ngapa-ngapain Untuk saat ini kita gak bisa ngapa-ngapain Terus kita ngapain sih disini? Hah? Ya buat Kevin lah Buat kita Yang so wise dulu, yes Kenapa sih gak sekali-kali jujur sama perasaan lu sendiri? Kok jadi ngomongin perasaan gue sih? Emang itu yang dia rasain? Gak asa sih? Emang iya ya? Lu tahu perasaannya Waisa? Lang Berarti lu tahu dong kalau dia suka sama lu? Lang Terus lu kenapa jadiannya sama dia? Suri banget Lang, kalau lu mau balik, lu mendingan balik aja ya Oke, gue balik banget Lang, lang, langin lu kesini dan bantuan lu tuh gak digunai Lu balik aja udah Lang, lu apaan sih bikin ribut kayak begini, lang? Jadi bra Jadi lu balik aja Hei, tanggap du dong, Fen Gak ada yang ngajak dia disini Lu gak, lu gak, muak Udah deh, Fen Gue cuma pengen denger satu alesan Ya? Kenapa gue mesti ada disini Tanpa maizah setengah maksa untuk gue ada disini? Ya gak ada yang bisa ngasih alesannya, kenapa lu disini? Yang gue tahu alesan gue disini Sepi Saat kita gembira tapi gak tau harus berbagi sama siapa Bahagia saat gue punya masalah Orang yang terdekat gue gak perlu gue jelasin masalahnya apa Karena mereka udah tahu mereka paham Gue gak mungkin kesepian Karena gue tau kalian pasti di samping gue Kemarin pas bokap sakit Gue gak punya kewajiban untuk ngejelasin apapun ke lu Karena gue tau lu pasti ngerti Kelisil Sepi Gue harus ketemu Gustong Minta waktu tambahan Apa penjelasan kamu sekarang? Aku gak akan lari di tanggung jawab Aku akan selesaikan semuanya Papa gak usah khawatir Aku gak mau ngerti Dia itu terjual Mereka bisa tawo Oke Oke Tuk 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 Bunga gimana? Oke ya, gue jaga ya disini Bos, jadi ini bos Untuk kelari kedepan, citra Kalimantan Mining, goodbye Oke bos, oke? Saya kabarin banyak saya ya bos ya Kau juga ya Sampai ngeleng namanya Pak Pak, mas Hes mau liatin sesuatu ke bapak Hes, bapakmu itu baru sembuh loh Bukan mau kamu ajak main saham lagi Bu, mas Hes tuh cuma mau jelasin sesuatu ke bapak Ini saham bapak Ingat pak Wahana geria sejahtera Gak pernah aku jual Aku ganti uang bapak dengan jual mobil dan tabungan Aku cuma mau bapak ngerti Investasi di saham itu gak bisa terburu-buru pak Harus sabar Jangan panik Naik tuh 59% Mau aku lepas sekarang? Nggak Kalau nominal tinggal dikaliin aja dengan berapa lot yang bapak beli waktu itu Yang penting bapak sehat Tung Ben sih Kamu melih tempat yang Bagus Iya, kenapa? Terlalu formal ya? Nggak Aku nggak bilang gitu sama kamu Iya, pinter aja Pinter, pinter Kamu emang pinter sih, Hes Kamu pinter udah bantuin Kevin ngatasin masalahnya Apalagi masalah bokap Alhamdulillah semuanya selesai dengan baik Berarti? Berarti? Apa? Apa? Aku masih punya utang sama kamu, Hes Utang apa? Udah lah, nggak usah dibahas Ayo dong Kau nggak usah Ayo dong Mau besok? Besok lu usah ngasih taunya Atau minggu depan Sekarang Oke, sekarang Wow Rumah? Market Itu aku buat setelah lulus kuliah Kamu minta aku beliin rumah ini? Nggak Terus? Itu rumahku Sama kamu Itu permintaanku Jadi istriku Nggak perlu dijawab sekarang Pak Maesah Ya? Luar biasa Pak Saya salut semua analisa Bapak Harga sahamnya udah naik lagi Ada satu yang harus lu jaga sebetulnya Apa itu Pak? Trust Bro Iya Kalimantan main ini naik Kalau nilainya udah sesuai dengan dana yang lu pakai dari Guston Lu lepas lah Nggak usah lu tunggu lagi Pasti Yes Thank you Makan deh ntar Mana kanak Gue yang bayar Siap Senang banget gue Kita bisa nongkrong normal lagi kayak gini Dan lu makan paling banyak barusan Ini habisin ya sekalian Terima kasih So Finn Everything it's okay right? Ya meskipun akhirnya kasus gue sampai juga kebap-bapam Ya harus gue hadapi lah Tapi gue udah siap gue Kira-kira apa yang bisa kita bantu Finn? Guys Lu semua udah bantu gue lebih dari cukup Gue udah nggak tau lagi mesti kayak gimana Tapi Mungkin bantu dengan doa lah ya Well that was friends before, man Thanks Mudah-mudahan ini terjadi di gue doang Nggak kejadian di lu semua Iya lah Lagian kasus kayak Kevin gini udah nggak mungkin lagi terjadi kan? Sekarang udah ada single ID? Udah ada kartu akses Kita belajar sesuatu dari ini Eh Gimana kalau kita hibur Kevin? Kita karaoke No 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 Ini tuh Kevin Masa kamu mau nyanyi? Nggak kan hibur Kevin Nggak 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 barengin jenengan sementara ini masih emang